Assalamualaikum teman-teman hari ini saya akan membuat ayam panggang pakai teflon caranya cukup mudah disini sudah ada setengah ekor ayam yang sudah saya potong menjadi 4 bagian ini akan saya lumuri dengan perasan air jeruk nipis saya juga harus bersiapkan bahan yang lain ada serai satu batang ini sudah saya geprek kemudian daun salam 4 lembar dan lengkuas sudah saya geprek saya juga lumuri ayam dengan sedikit garam sisikan dulu saya akan membuat bumbu halus ada 3 butir kemiri 5 siung bawang merah kemudian ada 4 siung bawang putih kunyit jahe kemudian ada 3 buah cabai rawit dan juga ada 3 buah cabai merah besar ini saya potong-potong dulu biar nanti saya mudah menghaluskannya saya juga akan masukkan garam disini bersama bumbu saya haluskan bersama garamnya sekitar setengah sendok teh saya haluskan pakai ulekan sudah cukup halus rumahnya selanjutnya selanjutnya panaskan minyak tumis bumbu halus masukkan salam 4 lembar selanjutnya kemudian serai saya potong 3 sendok makan kecap manis masukkan setengah sendok teh setengah sendok teh merica bubuk kemudian kemudian 1 sendok teh setumbar aduk-aduk sebentar masukkan ayam masukkan ayam kemudian tambahkan 1 gelas air sampai air menyusut dan bumbu meresap ditutup tunggu sampai empuk air sudah menyusut saya matikan apinya selanjutnya selanjutnya siapkan teflon olesi teflon dengan minyak goreng olesi merata masukkan ayam olesi dengan sisa bumbu ungkep saya tutup teflon kemudian saya panggang di atas api sedang setelah 10 menit saya balik panggangan ini digerakkan cepat supaya ayam yang di dalam panggangan tidak bergeser sajikan ayam panggang dengan nasi panas kemangi dan juga timun terima kasih teman-teman sudah menonton jangan lupa subscribe dan like-nya ya selamat mencoba di rumah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati